Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Apa kabar? Ganteng-ganteng, cantik-cantik ya Ini si bapak dari tadi saya liatin Berdua aja pak Perkenalkan, nama saya Yuliani Kasih, doang uswaleha Widhioki Pramudia, wadhani diage Sati mamonto, saribi putri Handayani Kalau dulu ya, saya suka Nawarin, siapa yang bisa ngulang Naum panjang saya, bakal saya jadikan Calon suami saya Karena sekarang saya sudah nikah Nawarinnya beda Siapa yang bisa ngulang naum panjang saya Bakal saya jadikan ayah untuk Calon anak saya Ayah cadangan Ada yang berminat? Bapaknya mau berminat mungkin? Oke, malam hari ini ada yang datang sama pacarnya enggak? Ini bapaknya, pacarnya? Sorry Atau ada yang datang bareng mantannya? Saya kasih tau ya, buat kalian yang datang kesini sama mantan Atau ada yang belum bisa lupain mantannya Sebaiknya ganti kata mantan jadi alumni Biar kesannya Kalau lagi nongkrong, kita gak pernah diajak Lagi main futsal, kita gak pernah diajak Lagi sholat jumat, kita juga gak pernah diajak Udah gitu, paling bete HP-nya suka dimatiin Kan saya juga pengen tau gitu loh Di jumatannya di mana Bareng siapa? Ngapain aja? Kalau sudah diteleponnya Gak pernah diangkat Emang sholat jumat ngapain sih? Herat nih Tapi meskipun kayak gitu Sebel-sebel kayak gitu Saya tetap sayang sama dia Ya mau gak mau ya Soalnya dia udah buntingin saya Malam ini Mungkin saya adalah komik perempuan pertama di dunia Yang stand up berjilbab Punya nama panjang Dan lagi hamil Alhamdulillah sekarang saya lagi hamil 6 bulan ya Mudah-mudahan 3 bulan ke depan anak saya lahir Saya gak sabar gitu Pengen cepet-cepet ketemu sama anak saya Pengen saya ajarin dia Pengen saya ajarin masak, nyuci, ngepel, nyetrika Biar dia tau Jadi ibu rumah tangga itu ternyata susah Mau pake pembantu Takut kalah cantik kan Jadi mau gak mau Ntar ya ngandelin anak sendiri Ya kecil jadi bayi Besar jadi babu Saya ini Banyak yang gak percaya Kalo saya lagi hamil ya Saya lagi hamil 6 bulan Gak percaya gitu Saya kecil Ada baik di dalam perut Aneh kan Saya gak percaya Orang lain juga banyak gak percaya Kalo saya lagi hamil Kemarin saya ke dokter kandungan Ditemenin sama ayah saya Kebetulan suami saya lagi dinas Kemangga besar Waktu saya lagi ditemenin Udah sampai di ruang Di depan ruangan spesialis kandungan Ketemu sama resepsionisnya Ayah saya diomongin sama resepsionisnya Permisi bapak Mohon maaf Ini spesialis kandungan Spesialis anak di sebelah sana Dikira saya ini anak kecil lah Terus kalo saya anak kecil Perut gede kayak gini Dikira apa Cacingan Busung lapar Udah gitu ya Pas udah masuk ke ruangan Ketemu sama dokternya Dokternya sinis Ngilatin saya tuh jutek banget Dikata-katain Udah berapa bulan 6 bulan dok Lakinya tanggung jawab gak Iya dok Nikah kapan 2 bulan yang lalu Setahun yang lalu Atau 1 minggu yang lalu Setahun yang lalu dok Terus Sekolah 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 kamu gimana Gak diberesin Sekolah sih Sudah lulus S2 dok S2 SD Terus SMP Gitu maksudnya Ini dokternya ngomong kayak gini Saya bingung Mau marah Karena dikira macem Atau seneng Karena dikira masih SMP Berarti saya baby fest dong Kalau lagi hamil itu Bawaannya Kadang suka aneh-aneh ya Saya tuh selama hamil Indera penciuman saya tuh Meningkat tajam Saya gak bisa Nyium bawa yang aneh-aneh Kayak mie goreng Bakso Sotot aja Yang penjual Bakso ya Saya gak bisa Termasuk Nyium bau badan Suami saya sendiri Kalau nyium aroma tubuhnya Dia tuh tiba-tiba Busuk aja Bener Meskipun udah mandi Udah pake deodoran Udah pake parfum Busuk aja Akhirnya Gara-gara ini Saya jadi gak bisa tidur Sama suami saya Terpaksa Selama saya hamil Saya tidur sama Suami orang lain Ada yang mau tidur sama saya Ijin dulu sama suami saya ya Tapi kalau lagi hamil gini Ada enaknya juga Apalagi kalau kita naik Angkutan umum Ya Kemarin saya naik Trans Jakarta Enak Tinggal lulus-lulus perut Dikasih tempat duduk Sama orang lain Tinggal lulus-lulus lagi Dikasih tempat duduk lagi Sama orang lain Tapi pernah sekali Saya naik Sret Gitu ya Udah lulus-lulus Nih bapak tetep gak mau Ngasih tempat duduknya Sama saya Saya lulus-lulus lagi Tetep nih bapak Nggak mau berdiri Ngasih tempat duduknya Sama saya Akhirnya saya kesel Saya katain dia Pak Kok tega sih Saya kan lagi hamil Lah mbak Kan saya supirnya Yaudah Akhirnya Sepanjang jalan Saya dipangku Sama supirnya Saya Saya pengen punya cita-cita ya Anak saya nanti Kalau lahir Jadi stand up komedian Jadi supir Jadi stand up komedian Jadi Bakal beda Dari kebanyakan bayi yang lain Kalau bayi Bayi lain Lahir Sret Nangis Bayi saya lahir Diem Digendong Atau dokternya Dokternya diem Saya diem Susternya diem Suami saya diem Suasana hening Tiba-tiba Anak saya ngomong Garingnya Oke itu aja dari saya Saya Yuli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhakikatnya kan harus naret baju Ini kan lebih enak Dapet angin banyak Lalu dapet dari mana? Ini jari lobang lima Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya